Pengumuman ujian masih belum diketahui kapan ya Untuk ujiannya kapan dan pendaftarannya kapan Dan banyak teman-teman yang sudah pengen tahu ataupun kepo Kapan sih sebenarnya untuk ujian IPAS Topik dilaksanakan Dan pendaftarannya kapan dan persyaratannya apa Nah disini saya akan membahas persyaratannya terlebih dahulu Yang kemarin ada banyak pemula yang tanya ya Karena di channel saya ada pemula dan juga ada teman-teman yang Sudah lama mengikuti di channel saya Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya dan yang sudah stay disini Yang selalu mensupport wahana channelnya terima kasih Saya ucapkan banyak terima kasih ya Karena kalian sudah menjadikan saya lebih berarti dan lebih maju ke depan Jadi channel ini bukan siapa-siapa yang membuat lebih maju Tapi kalian semuanya Nah saya sengaja hari ini memakai jaket kuning Ini jaket pemberian dari teman saya yang baru datang di pabrik ini Dia re-entry dan sudah bukan re-entry CPTX tapi bisa masuk ke sini Alhamdulillah Nah disini saya akan memberikan sedikit informasi tentang persyaratan Yang ini sudah saya print Dan saya bacakan buat teman-teman Yang syarat mengikuti ujian IPS topik Itu kurang lebih seperti ini Kualifikasi umum bisa dilihat di sebelah sini nanti ya Kualifikasi umum usianya 18 hingga 39 tahun saat mendaftar Saat mendaftar dari 18 hingga 39 tahun Lebih dari 39 ataupun kurang dari 18 Tidak bisa Pendidikan minimal SLTP atau sederaca diutamakan SMK dan SMA Meskipun disini ada diutamakan SMA ataupun SMK SMP masih diprioritaskan untuk bisa terbang Karena banyak teman-teman yang SMP disini Tidak buta warna total maupun persial dibuktikan dengan surat keterangan dokter Nah ini tidak buta warna persial dan juga buta warna parsial dan juga buta warna total Catatan pada saat keterangan dokter tersebut harus menunjukkan hasil dan tertulis Tidak buta warna Ya teman-teman disini Ada tulisan merah itu tidak buta warna Surat keterangan dokter yang berlaku adalah Yang dikeluarkan dalam jangka waktu 3 bulan terakhir Jadi kurang dari 3 bulan ya 3 bulan terakhir Jadi tidak boleh lebih dari 3 bulan untuk pengeluaran surat keterangan Tidak buta warna dari dokter Selanjutnya tidak memiliki cacat jari atau amputasi Cacat jari ini pergelangan kecil ini potong ya Terpotong ini tidak boleh Ataupun amputasi Amputasi baik itu tangan maupun kaki Tidak sedang dicekal bepergian ke luar negeri Nah tidak di-backlist oleh ke luar negeri Tidak ada backlist ya ini Belum pernah dihukum penjara ataupun hukuman yang lebih berat Tidak pernah jadi narapidana ini ya Diwajibkan tidak pernah menjadi narapidana Nah selanjutnya belum pernah Tidak memiliki catatan ataupun deportasi Catatan deportasi atau keberangkatan dari pemerintah Republik Korea Jadi ini tidak pernah dideportasi Ataupun teman-teman yang sudah pernah kesini Dideportasi untuk mendaftar tidak bisa Ataupun di-backlist juga Tidak memiliki riwayat penyakit tuberculosis atau TBC Hepatitis dan juga sipilis Ya teman-teman ini tidak boleh memiliki penyakit tersebut Memiliki alamat email pribadi dan nomor telepon HP Yang masih aktif Memiliki nomor rekening tabungan atas nama pribadi Yang masih aktif Tidak pernah bekerja di Korea Selatan Lebih dari 5 tahun Nah kemarin ada yang dilarang ya Karena kolam 3 nya dilarang Karena lebih dari 5 tahun untuk bekerja di Korea Yang sudah bekerja di Korea Lebih dari 5 tahun tidak bisa mendaftar Dan ada juga teman-teman yang Tambahan corona kemarin juga ada yang dilarang Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya Termasuk penggabungan dengan menggunakan visa E9 dan visa E10 Jadi tidak boleh penggabungan tersebut Selanjutnya untuk kualifikasi khusus Nah ini di kualifikasi khusus ini ada berbagai macam Nanti bisa dijadikan tambahan nilai Nanti teman-teman bisa tambah nilai Jika mempunyai hal-hal seperti yang akan saya sebutkan Kualifikasi ini tidak wajib Namun bagi pendaftar yang memiliki pengalaman kerja Ataupun sertifikat pelatihan Ataupun kompetensi Itu kompetensi akan mendapatkan nilai tambah kompetensi Sesuai bukti dokumen yang dimiliki Dengan menyerahkan setelah lolos ujian tahap 1 Atau sistem IPS Topic Dengan total poin 5 antaranya Nah di antara lain ya ini Untuk 5 ini ada beberapa poin Dengarkan Pengalaman kerja minimal 1 tahun Atau lebih yang terkait dengan 26 jenis pekerjaan sektor manufaktur Terlampir Yang pernah saya buatkan video Untuk jenis pekerjaannya Di 26 pekerjaan Di sektor manufaktur itu Dengan nilai 3 poin Nah ini mendapatkan 3 poin Untuk 1 tahun lebih pengalaman kerjanya Sertifikat pelatihan kejuruan Sektor manufaktur Atau salah satu atau lebih dari 26 jenis pekerjaan Dengan lama pelatihan 120 jam pelatihan Atau lebih Atau ijazah SMK Yang terkait bidang manufaktur Dengan nilai poin 1 Jadi kita ketika mencari sertifikat Atau sertifikat pengelasan Atau kita pernah welder Atau kita pernah otomotif Di sekolah itu Atau di lulusan SMK ya tentunya Itu mempunyai sertifikat Dari lembaga Ataupun dari sekolahan Itu bisa mendapatkan poin 1 Sertifikat nasional Atau sertifikat kompetensi bidang manufaktur Yang dikeluarkan oleh LSP Ataupun BNSP Dan atau Sertifikat keselamatan Dan kesehatan kerja Atau K3 Yang diterbitkan oleh Direkturat Bina Keselamatan Nah Selanjutnya Ada beberapa ini Yang penting Dan Kesehatan kerja kementerian Ketenagaan kerjaan Ataupun lembaga Yang diberikan mandat Untuk itu Nah ini yang Mendapatkan Sertifikat BNSP itu tadi Itu poinnya juga Satu teman-teman Nah di Paling bawah Itu ada tulisan Penting Bagi yang pernah bekerja di Korea Selatan Lebih dari 5 tahun Tetap mendaftar Maka yang bersangkutan Akan ditolak Untuk mengirimkan dokumen lamaran Melalui sending public agency system Oleh HRD Korea Atau CCV ditolak oleh Imigrasi Korea Selatan Nah ini sudah ada himbawan Selanjutnya Bahwa saat ini ada Pencarian kerja Ataupun roster Asal Indonesia di Korea Terdapat CPMI wanita Yang Belum dipilih oleh user Pendaftaran Ataupun Berdasarkan Data penempatan PMI Ke Korea Selatan Per Desember Ya 2023 Itu PMI Wanita Yang ditempatkan Hanya 2,03% Total PMI Yang Perempuan Jadi Kesempatannya Hanya Perempuan Hanya 2,03% Nah ada lagi Tambahan Sedikit dari saya Untuk teman-teman Yang mengikuti phishing Itu wajib mempunyai BST Dan bisa renang Bisa berenang ya Bisa berenang Dan juga buku pelautan Nah Untuk tahun ini Insya Allah Yang seperti diwacanakan Oleh BP2MI Akan ada Test skill Jadi Nanti akan saya Buatkan video Trik Bagaimana Mengatasi Ujian di Pestopik Bahasa Dan juga Skill Nah mungkin Itu saja Untuk persyaratannya Yang wajib kita penuhi Yang pertama Adalah Tidak Buta warna Itu paling penting Meskipun Semua syarat terpenuhi Namun teman-teman Buta warna Baik itu total Maupun Parsial Itu teman-teman Tidak bisa Mengikuti Ujian di Pestopik Meskipun Nanti lolos Di Ujian bahasa Nanti Waktu test skill Teman-teman Dites Diketahui Bahwa buta warna Teman-teman Akan gugur Dengan sendirinya Tidak bisa Mengikuti Tidak lolos Ujian IPS topik Di test skill Dan tidak bisa Bekerja di Korea Mungkin itu saja Yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Salam kegagalan Telah kunci dari Berhasilan Hanya See you